Sahabatku di dalam Tuhan, Gloria, Haleluya, terpujilah nama Tuhan, dia agung dan mulia, dia selalu menuntun di jalannya yang benar sesuai firmanya. Mari siapkan waktu untuk beribadah, menyembah dan memasurkan Tuhan dengan pujian, O datanglah Immanuel. O datanglah Immanuel, tebus umatmu Israel, yang dalam bergeluh kesal, menantikan pengolongnya, bersuraklah. Hai Israel, menyemut sang Immanuel. Oh datanglah Immanuel, tebus umatmu Israel, yang dalam bergeluh kesal, menantikan pengolongnya, Bersuraklah, hai Israel, menyemut sang Immanuel. Pujian ini merupakan seruan umat kepada Tuhan, agar Tuhan datang menebus dan mengampuni umatnya. Itulah yang akan disampaikan dari bagian firman. Sebelum itu, mari berdoa. Ya Bapak, beritakanlah firmanmu dalam hidup kami, supaya kami hidup dari dan di dalam firmanmu. Semua yang mengikuti dimanapun berada, biar engkau jama kami, khususnya hambamu ini, supaya dapat menyampaikan kehendak Tuhan. Dan kehendak Tuhan itulah yang akan kami lakukan di hidup ini. Kedalam kuasamu ya Allah roh kudus hamba serakan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan disampaikan dari Injil Matius pasal 1, ayat 1 sampai 4. Begini dikatakan. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakkan Isaac. Isaac memperanakkan Yaakub. Yaakub memperanakkan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakkan Peres dan Syera dari Tamar. Peres memperanakkan Hesron. Hesron memperanakkan Ram. Ram memperanakkan Aminadab. Aminadab memperanakkan Nahason. Nahason memperanakkan Salmon. Demikian bagian firman. Sahabatku di dalam Tuhan, bagian firman ini menceritakan tentang silsilah Yesus Kristus. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham, ayat 1. Hal ini memberitahukan bahwa Yesus Kristus punya garis keturunan dari Abraham, bapak leluhur bangsa Yahudi. Dengan demikian, Yesus berasal dari bangsa Yahudi. Selanjutnya, Yesus anak Daud, bagi orang Yahudi, Daud dikenal sebagai seorang raja yang membawa kejayaan bagi bangsa Yahudi atau bangsa Israel. Dengan demikian, Yesus berasal dari keturunan raja yang besar. Dan Yesus adalah raja. Makanya dikatakan, lihat rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Sekaria 9, ayat 9. Kedatangan Yesus ke dunia untuk menggenapi apa yang telah dinubuatkan oleh para nabi dalam perjanjian lama. Dan kedatangannya ke dunia untuk menjadi manusia dengan mengikuti garis keturunan manusia. Ayat 2-4 dicatat mulai dari Abraham, Isaac, Yaakub, Yehuda, Peres, Esron, Ram, Aminadab, Nahason, dan Salmon. Dari deretan nama-nama ini, hendak memberitahukan kepada kita bahwa untuk menggenapi janji Allah, dia memakai dan mengikut sertakan orang-orang untuk terlibat dalam rencana karya selamat bagi dunia. Walau didapati orang-orang tersebut ada kelemahan, kekurangan, kesalahan, dan dosa seperti Abraham yang tidak sabar menanti janji Allah dan akhirnya menghampiri Hagar. Nanti dibaca kejadian 16, ayat 1-4. Juga Yaakub yang pernah menipu Esau kakaknya. Kejadian 27, ayat 18-30. Demikian juga Yehuda dan Tamar terjadi hubungan, bagaikan hubungan suami istri antara ayah dan menantu. Tamar mengandung dan melahirkan anak Peres dan Syera. Nanti dilihat dalam kejadian 38, ayat 15-29. Untuk menggenapi janji Allah, ternyata Tuhan memakai orang-orang yang tidak sempurna, tidak layak, tidak pantas, itu terjadi hanya karena kasih karunya ala semata, bukan karena kelayakan dan kepantasan manusia. Supaya manusia tidak ada alasan untuk memegahkan diri, tidak ada alasan untuk membanggakan diri, apalagi menyombongkan diri. Manusia hanya boleh bermegah karena kasih karunya Tuhan. 2 Korintus 10, ayat 17. Keluarga yang diberkati Tuhan. Janji Allah telah digenapi di dalam diri Yesus Kristus dengan mengikut sertakan orang-orang yang tak luput dari kelemahan, kekurangan, kesalahan, dan dosa. Hal ini mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan Allah berkenan memakai semua orang, siapa saja, termasuk orang berdosa. Supaya mereka sadar dan bertobat, sebab untuk itulah Yesus datang ke dunia. Kata Yesus, aku datang bukan untuk mencari orang benar, tetapi orang berdosa. Supaya mereka bertobat. Matius 9, ayat 13b. Karena itu, sebagai keluarga Kristen, sebagai orang percaya, hendaklah kita menerima, menghargai, dan menghormati, serta menjaga, memelihara silsilah keturunan kita. Melalui kelompok rukun-rukun keluarga, supaya rukun-rukun keluarga jadi saluran berkat bagi sesama dan bagi dunia. Semoga demikian. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapak. Firman telah diberitakan, biar ini terpatri di loh hati kami, dan terbuktikan di hidup kami. Dan semua keluarga-keluarga yang beribadah, dimanapun mereka berada, atau juga ada pribadi-pribadi yang beribadah, biar Tuhan jamah, Tuhan berkati, beri hati damai bagi kami. Beri hati yang dikuasai, dikendalikan oleh Firman. Apalagi di saat-saat mempersiapkan diri menyambut merayakan Natal Kristus saat ini. Biar kami sungguh-sungguh mengalami jamahan kuasa Tuhan, sehingga perayaan datangkan sorak pujian di bumi dan di sorga. Terpuji namamu Bapak, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian pelayanan Firman dan doa Tuhan Allah menyertai, menolong, menjaga, dan menyelamatkan nyawamu. Dari sekarang sampai Maranatha. Amin. Trims. Dari sekarang sampai Maranatha.